yo guys welcome and welcome back di ventazle dan kita kali ini akan mencoba menjadi seorang tracker ya di unity of gamer server guys dan kali ini juga gua masih ditemenin oleh keizer karena kemarin itu nggak jadi gitu coy ngerecordnya ya nggak Zer masih menaiki pas barang masuk masih Coy masih struggle kita di kota ini Coy Hills paspa legend Coy dan tentunya Coy gua akan mengambil uang bang dulu gitu ya bukan di bank ambilnya guys di market aja ya sekaligus lewat layak kita di arah market gitu biar enggak dua kali jalannya gitu guys Oke jadi gua pengen itu ngambil di nah ini 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 truk nih depan gua tuh langsung ngerem liat Coy langsung melakson ya kan mengeram dan melakson gitu kan untung nggak ketumbur gitu coy traker itu kecil tuh kayaknya dia ngeri stock ini ngeri stock barang-barang Coy lu tunggu ya gua ngambil uang dulu uang gua ada 1100 guys ya Oke kita withdraw dulu gua pengen withdraw itu sebesar 1000 deh 1000 sama ATM gua tak ambil berapa ya 50 lagi sisa gua berapa nih sisa uang gua guys itu ada 65 Coy di ATM gua buset dah kecil banget Coy Astaga enggak gua beli snack lah beli snack dulu gua Oke 10 guys ya harganya snack beli lagi snack bisnek biar enggak kelaparan gitu pas di jalan guys Nah satu lagi deh bisa nggak ya maksimal berapa nih Oh maksimal lima snacknya guys Oke kalau begitu let's squeeze aja kita guys waduh langsung di kerumuni seperti semut nih manis nih kayaknya gua nih manis nih tahu dari mana kami jalan dulu ya Oke kalau begitu kita jalan dulu ya ah ya di sini nih ini untuk ngambil jobnya guys kalian kalau pengen ngambil job itu di sini ya nih pokoknya kalian dicein aja ya betul tuh tuh lagi pengen ngambil job nih dia guys ya emm nih kalian lihat di sini guys di map di bagian Ocean Dog ya di bagian sini kalian ambilnya tuh ya ambil jobnya di situ Coy dan tentunya kalau kalian ingin menjadi truker kalian harus mempunyai yang namanya mobil truk guys tapi karena di sini truknya belum tersedia jadinya kita harus membeli truk nih seperti itu guys di sini nih sini jor coba baca tuh berapa tuh truknya tuh truknya stoknya ada 29 nih gua baykan satu ya itu baikar Tuh gua ada nih duit nih seribu ada yang 1200 coy apa nih perbedaannya ada yang 1100 juga mungkin mungkin agak gede dan juga guys di sini di tempat gua itu nggak kelihatan ya bodinya karena apa karena ini adalah pengaruh dari INB gua guys bukan dari bug ya tapi melainkan dari INB gua guys Yaudah kalau begitu gua pengen beli yang mana ya yang ini ajalah ya Coba guys kita buy mana tuh mobil gua mana nih Wah ini dia coy boleh juga nih gua boleh juga kalian bisa klik kayak gini guys klik help tulis help aja tuh di komen kalian terus kalian pilih job komen nah disitu kelihatan tuh di atas tuh guys ya kargo untuk membeli atau menjual gitu ya nih coba ya kita lihat dulu truk siapa tuh tengah jalan tuh waduh ini truk siapa coy kok kalang kabut gini udah males kerja apa gimana tuh enak-enaknya dia enak oke asli coy Oke guys gua akan ke food cargo ya karena gua akan meristok toko-toko makanan coy jadi di bagian sini ya Nah tuh lihat tuh guys ada mau mamang yang sedang bekerja tuh kan Oke guys jadi kita rp-in dulu ya Nah seperti itu cargo by Oke kita beli dulu coy seharga 60 ya sebentar parkirin truk yang kejauhan Iya nih mamang aduh ya kan Oke bukain 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 oke meletakkan box kedalam bagasi mobil truk karaku apa lebih nih satu uang gua kurang coy asli uang gua kurang nah yuk kita let's go dulu ke tempat makanan nih soalnya gua salah membeli coy tari stoknya ke restoran nih restoran coy coba fast food ini terdekat nih uang gua 43 ya guys ya Oke 43 dolar coy uang gua coy asli nih kita lihat kita dapat berapa nih ya Nah disini guys titiknya ya kita lihat di bagian sini tuh fast foodnya ini deket mekanik ya ya kan deket mekanik kan ini Iya coy asli nih Nah di bagian sini coy mana nih Oh ini dia delivery pointnya Oke mengambil box dari dalam truk dengan kedua tangan guys Oke kargo list nah kargo list ya di sini kan ada food nih 15 pak nih guys Oke coba kita ambil dulu lalu kita jual ke sini ya coba kargo sel sekargo sel confirm kok the business guys only payu satu coy untuk wah Oh bisnis ini wah pantesan rugi nih supir truk nih kenapa tuh penjualnya dia ngebayar kita cuman satu dolar untuk satu paket coy waduh kayak mana tuh belinya aja belinya aja nah mahal nih ngebayar kita cuman satu dolar gitu coy wah gimana nih untuk satu satu kargo dia ngebayar kita cuman ini satu gimana nih tokoh harus di demo nih kayaknya kok waduh rugi saya nggak bisa nih rugi saya rugi saya masukin langsung nah rugi saya nggak mau saya jangan jadi nggak jadi nggak jadi nggak jadi cabut-cabut cabut-cabut wah demo aja nih toko nih Iya mahal kali eh murah kali gitu kan yang mahal gitu guys ya gile cuman satu saya besok makan apa kalau begitu coy Oke kita ke donat aja guys coba ya atau kesini nih coba ya coba di sini dulu nih Oke guys coba ya coba Oke bakso nih toko bakso Oke guys jadi kita coba dulu ya di bagian sini ya di bagian toko bakso bakso to apa tuh namanya Jokro ya bakso Jokro Jokro Oke mengambil box di dalam mobil truck dengan kedua tangan Oke kargo list dan kita ambil aja guys food ya tuh Oke kita coba dulu guys ya nggak kita jual dia berapa nih bayarnya berapa nih kita nih waduh jangan sampai kita tertipu gitu gitu ya coba ya nih kalian nih bagi bagi kalian yang supir truck jangan mau tertipu guys jadi kalian lihat dulu disini kargo sel kargo sel kayak gini nah disini kan this business only payu 200 for one cargo katanya eh bisnis ini akan membayar kamu untuk satu cargo ya Oke kita cargo sel confirm the business don't have money wah bisnis ini tidak memiliki uang coy waduh gimana ini ceritanya Oke guys kita jadi kita tadi itu ya bisnisnya nggak punya duit gitu ya ngapa anda buka bisnis kalau tidak tidak ada duit gitu kan mengerjai separa orang supir truck nih kesempatan gini ceritanya gua bukan itu oke oke itu dalamnya ada apaan tuh ya oke gua gua udah Rp ini guys ya kargo list kita ambil food coi let's go kita kirimkan kargo sel awas anda tidak punya duit oke bisa coy harganya 75 oke kita untung guys ya kita untung eh berapa nih untung berapa ya tadi gua beli 60 dolar ya kan untung 15 dolar lumayan lah ya berarti ya wah nggak apa-apa lah ya tadi toko itu tidak punya akhlak gitu apa tuh Oke kalau begitu gua tutup dulu terungnya ya menutup trung dengan kedua tangan petrung oke Rung tertutup oke guys dan oke guys mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di GTA San Andreas multiplayer kita dan seperti biasa guys jangan lupa untuk klik like share and subscribe and see you on the next video bye bye sub indo by broth3rmax